Metro Jaya kemarin resmi meluncurkan tim khusus bernama Tim Pemburu COVID-19 untuk mempercepat penanganan COVID-19 di wilayah hukum Ibu Kota Jakarta. Tim ini nantinya akan menindak tegas siapa saja yang melanggar protokol kesehatan. Terus meningkatnya angka penderita COVID-19 membuat Polda Metro Jaya membentuk tim khusus bernama Tim Pemburu COVID-19. Tim ini terdiri dari anggota SRC dan Samapta Polda Metro Jaya, personel Kodam Jaya hingga Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan pembentukan tim khusus ini merupakan wujud tindakan penjagaan penularan COVID-19 dengan melakukan penegakan hukum kepada pelanggar protokol kesehatan di Ibu Kota Jakarta. Di tingkat wilayah Polres Metro Jakarta Timur pada Jumat sore juga melepas peluncuran tim pemburu COVID-19 di halaman Mapolres Jakarta Timur. Tim yang terdiri dari TNI, Polri hingga Satpol PP ini nantinya akan melakukan testing, tracing, dan treatment kepada masyarakat yang diduga terpapar virus corona. Kasus COVID-19 di wilayah Jakarta Timur masih terbilang tinggi dan diharapkan tim ini mampu menekan angka penyebaran virus corona. Di wilayah Jakarta Utara, sedara aparat Polres setempat juga meluncurkan tim pemburu COVID-19 pada Jumat sore. Tim ini nantinya akan berpatroli guna menerapkan protokol kesehatan dan memubarkan kerumunan masa. Saat ini wilayah Kelapa Gading Timur tengah menjadi perhatian karena munculnya tujuh kluster keluarga. Diharapkan dengan dibentuknya tim pemburu COVID-19 ini bisa mengembalikan status Jakarta Utara menjadi zona hijau.